Paling matahari Jenderal meragaskan siap perang demi keutuhan NKRI, namun demikian harus tetap menunggu hasil perundingan Indonesia dengan Malaysia yang dilaksanakan di 6 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolachek Channel. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada anda semua yang selalu hadir di channel saya ini. Jadi, dengan kesempatan ini, saya ingin berdoakan untuk kita semua supaya kita sehat walafiat, dijauhi daripada apa juga penyakit, supaya kita sehat selalu dan boleh menjalankan aktiviti-aktiviti kita ataupun aktivitas-aktivitas harian kita. So, dan ini juga saya berterima kasih dengan anda semua yang baru hadir di channel saya ini. Bagi yang baru hadir itu, please tolong subscribe dan tekan lonceng detail kasi-nya dan juga jangan lupa bagi saya komen dan share dengan keadaan-keadaan yang baru saja menonton video ini. Okay, kali ini saya nak buat kerakan semua merik. Sebelum lagi video, video yang dibuat oleh Jagat Nusantara ini. So, dengan kesempatan ini, saya ingin memohon kebenaran daripada Jagat Nusantara untuk merikkan video ini. Jadi, video ini bertajuk Jemput Tahanan TNI. Malaysia akan diratakan. Wow. Mengapakah mereka nak meratakan Malaysia? Jadi, saya teruja nak tengok video ini. So, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. Satu, dua, tiga, layan. Jemput Tahanan TNI. Malaysia akan diratakan. Jadi, saya akan meratakan Malaysia ini. So, kita layan videonya. Sekarang masih lagi intro. So, menarik dia punya intro ini. Kita pertunjukkan kesenteraan. Oh, masih lagi pertunjukkan kesenteraan. Saya akan tengok pertunjukkan kesenteraan. Saya akan tengok pertunjukkan kesenteraan macam-macam ini. Terus semangat. TNI, SIEMP TNI, SIEMP TNI, SIEMP TNI, SIEMP TNI, SIEMP TNI, SIEMP TRI, SIEMP TNI, SIEMP TENIS, SIEMP TNI, 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 SIEMP TNI. SIEMP TNI, 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 S Oh menarik Selalu nak perang Terkait 16 hubungan kedua negara pelagangan ini Sementara rakyat kedua belah negara sudah panas Saling kejam dan protes dengan berbagai asyik Tugas TNI adalah menjaga keelolatan negara Integritas dan kehidupan wilayah NKRI Serta menjaga keserapatan bangsa Anggota TNI selalu mendapat dalam keadaan siap perang Setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tetahara Militia memang siap perang Mereka memang di train untuk perang Pembalesia yang diikuti selama ini Bahwa Indonesia telah mengambil Kebijakan lebih mengedepankan diplomasi TNI selalu siap apapun keputusan Yang diambil oleh pemerintah Tegas jenderal Seperti dikutip kawalalumpur.go.id Salah satu prioritas utama TNI adalah Menjaga integritas, tanah, air, dan keselamatan negara Karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelopatan negara General Yu menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik Karena itu tidak akan bertindak sesuai aturan Dan sesuai keputusan politik dan apa yang dilakukan Dan tindak lakukan TNI itu sesuai dengan keputusan otoritas politik Palemen juga merenggaskan keutuhan NKRI adalah harga mati Bagi setiap masyarakat Indonesia Apalagi TNI Yang bertugas penjaga belakang yang bukan bangsa dan negara Bukan cuma sekali Inilah empat kejadian Ditangkapnya tentara dan polisi Indonesia oleh Malaysia Mungkin karena memang sejarah mutikan Kita satu rumpun jadi wadar Kalau hal seperti itu bisa terjadi Apalagi kalau dilihat Dari segi wilayah Indonesia dan Malaysia sudah ibarat tetangga yang selalu berdekatan Tetapi siapa sangka hal itu kadang jadi sebuah masalah tersendiri Iya Masalahnya karena tanpa sengaja Orang masing-masing daerah melanggar batas ditapkan Seperti beberapa pihak kisah pihak berwajib Indonesia ini Yang harus ditanggung oleh Malaysia Malaysia Lalu bagaimana cerita selengkapnya Simak ulasan berikut Namun peruntung hal itu ditampik oleh pihak Malaysia Pasal yang kedua anggota tersebut hanya melanggar batas negara Malaysia Tanpa kesengajaan Alhasil kedua anggota tersebut harus ditanggap oleh pihak berwajib Malaysia Selama beberapa hari Peruntung setelah melakukan perundingan Akhirnya kedua anggota tersebut bisa bebas untuk bertugas lagi Indonesia Ternyata kejadian serupa juga sempat terjadi Namun bedanya ada kurang lebih se-empat belas orang yang ditanggap Empat orang berasal dari desatuan TNI Sedangkan sepuluh adalah orang lain yang adalah anggota polisi Ternyata ditanggapnya ke-14 orang tersebut diketahui Melanggar keerah perbatasan Melanggar perbatasan Yang jelas sehingga harus dilakukan perangkapan Memang Usut punya usut 14 perajit Indonesia ini sedang melakukan pengejaran kepada salah satu pelaku Pembunuhan yang bebak sedang lari dan bersembunyi di wilayah Malaysia Perasaan itu adalah urusan mendesak Alhasil polisi TNI tadi melakukan pengejaran Bahkan sampai melewati daerah perbatasan Masuk ke wilayah Malaysia Memang masalah di perbatasan Kita tak boleh masuk semeni-meni masuk ke negara orang lain Terima kasih telah menonton Kereta masih lagi dipertuntunkan dengan alusita-alusita ketenteraan Indonesia ini Ok itu saja tadi apa informasi yang kita dapat daripada video ini Video yang bertajuk jemput tahanan TNI Terima kasih telah menonton video yang saya react tadi Terima kasih telah menonton video yang saya react tadi sangat menarik Mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan yang baru hadir tadi yang telah subscribe channel saya ini Dan yang telah tekan lonceng notifikasinya dan juga bagi rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ini Saya sangat berterima kasih kepada anda semua dan hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa baik anda Tanpa bantuan anda dan tanpa pertolongan daripada rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ini Channel saya takkan berada di tempatnya sekarang Iaitu dah pun menyangkau 60k ke atas dia punya jumlah subscribernya So dengan ini saya yang berdoa untuk kita semua Supaya kita sehat walafiat Dimurahkan rezeki Dijauhkan dia apa jua malapetaka Dan kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian kita Dan mencari rezeki dengan aman Dengan sehat Amin amin ya rabat alamin Ok peace bro Assalamualaikum Assalamualaikum